Terima kasih Tanpa ku mendengar, dapat ku rasakan, selalu ku rasakan, betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan. Ku percaya, engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu. Tanpa ku mendengar, ku menyembah, ku bersujud. Tuhan, hanya engkau lah, penuntung langkahku, tu selalu tetap di jalanmu. Masuk! Assalamualaikum, selamat pagi Tristan. Walaikumsalam, pagi Hana. Tumpen kamu tiba-tiba mau ketemu sama saya di kantor? Iya, saya datang ke sini karena saya ingin mengembalikan paket kiriman yang kamu kirim ke saya. Saya gak bisa menerima ini. Sekipun niatnya baik, tapi paket kiriman ini justru menyenggung perasaan suami saya. Enggak, enggak, enggak. Masa paket dari saya kamu balikin sih? Ya gak bisa begitu dong. Hana, ini udah saya belain loh. Mahal-mahal saya beli yang import lagi. Ya, enggak bisa dibalikin begitu saja ya. Terima aja. Maaf Tristan, lagi pula saya juga gak minta kamu untuk beliin saya jus mengkudu Hawaii ini. Jadi, saya mohon ambil lagi. Loh, memangnya kenapa? Kalau saya punya niat baik sama kamu, saya mesti nanya dulu sama kamu sampai kamu minta sendiri begitu. Hei, Hana, enggak bisa begitu dong. Udah kamu terima aja, kenapa ribet sih? Ayo, dibawa. Yaudah, kalau misalnya gak mau diambil lagi, harganya berapa? Biar saya ganti aja. Saya gak perlu. Sekarang dengar, kamu lebih bagus keluar dari ruangan saya. Kamu bawa jus mengkudu ini, kamu minum biar cepat sembuh. Oke? Saya gak pernah menerima lagi uang yang sudah saya keluarkan untuk niat baik kepada orang lain. Sekali lagi, maaf Tristan, saya gak bisa terima ini. Makasih. Saya permisi dulu, ya. Ana. Ana, anak, anak. Jadi suami kau egois. Lebih mentingin gengsinya daripada kesembuhan istrinya. Dimana lagi tuh si Bram? Tristan, ngapain kamu kesini? Bram, saya mau ngomong sama kamu. Saya gak ada waktu, saya lagi pusing. Udah, gak usah, gak usah bicara deh. Bram, kamu itu suami macam apa sih? Gengsian ketinggian banget. Kamu gak mau Hana itu sembuh. Ketimbang nerima obat aja, kamu kembalikan. Ini, dan kita... Gak, usahnya kamu itu menggantik. Gak, kita... Udah, 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 udah. Bram, Bram, ini... Bram. Diajak bicara, pingsan lagi. Gak, udah, gak apa-apa, gak apa-apa. Ini mungkin kecapean aja. Mungkin ada yang bisa ambilin air aja. Gak, gak apa-apa. Saya ngejagain. Ya, udah, udah, udah. Kayaknya... Masing-masing punya kerjaan, kan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, bubar-bubbar. Ya. Assalamualaikum Tristan. Apalagi, urusan kerjaan sudah beres semua. Dan saya tetap tidak mau menjual novel saya ke Andem. Jadi apa? Ana, tolong denger dulu sebentar, ya. Ini suami kamu sudah mau hampir mati di kantornya. Astagfirullahaladzim. Tristan, apa yang kamu lakukan sama Mas Bram? Jangan menuduh dulu. Saya memang ada urusan di sini. Kan saya juga invest di sini, Ana. Ini tiba-tiba suami kamu tuh pingsan di kantornya. Tristan, Tristan, apa yang kamu lakukan? Kenapa Mas Bram bisa pingsan? Terserah. Pokoknya saya sudah melakukan tugas saya sebagai teman yang baik. Sekarang seharusnya kamu sebagai istri yang baik bisa merawat bermaja. Oke? Tunggu, Tristan. Tristan, Tristan. Tristan, apa yang terjadi sebenarnya? Halo? Nah, sini, sini. Ya, ya, sini. Biar saya kasih. Nah, bing, sakit. Sini, bing, dulu. Bapak, 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 bapak. Bapak, bapak, Tristan. Saya puasa, Tristan. Masih boleh puasa kayak begitu? Ya, udah, saya nggak apa-apa. Cuman, apa? Enggak, enggak. Ada apa sih, Tristan? Berikan ini ke Hana. Pastikan dia minum obat ini. Dia harus sembuh, Bram. Eh, Tristan, ini kan jus mengkudu yang tadi, kan? Iya, benar. Dan Hana sudah mengembalikannya. Kalau kamu peduli sama kesehatan Hana, kamu terima pemberian saya ini. Ini benar-benar mujarak. Dan kenapa kamu pikir kalau Hana itu mau menerima penerimaan kamu ini? Bilang saja sekalian, Bram. Kalau kamu itu sudah nggak mau ngejagain Hana, nggak mau ngerawat Hana. Ah, bagaimana kalau itu semua saya yang lakukan? Sudah bilang saja sama Hana, Nah, kalau jus mengkudu ini kamu yang beli, Hana pasti tidak akan menolak keinginan kamu supaya dia sembuh. Ayo, percaya saja. Ya. Assalamualaikum, Eh. Waalaikumsalam, Boda. Mas, kamu tahu nggak? Aku tuh panik banget. Aku dengar dari Tristan, kamu kenapa-kenapa? Aku dari kantor, aku ke rumah sakit, terus Tristan telpon. Ternyata kamu ada di rumah. Iya, aku baru aja pulang, Bunda. Aku minta izin pulang lebih cepat dari kantor. Nggak enak badan aja dikit tadi. Tadi lemes aja sama Tristan. Nggak lah, dia lem. Kamu... Mas, kamu badannya masih nggak enak. Ayuh kita ke rumah sakit, ya. Bunda, udah nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Benar, mungkin... Ini aja, aku lemes aja. Butuh istirahat. Nggak apa-apa. Oh ya, Bunda, ini ada... Aku aja, aku yang... Apa ini, Mas? Terus, mengkudu itu. Yang dari Hawaii, yang sama kayak Tristan itu. Cuman, aku cari ini buat Bunda. Kamu dapat dari mana? Iya, Mas. Mas, aku curi. Mas, beneran. Ini kamu... Kamu dapat ini dari mana? Ya, kalau bukan Mas yang ngasih, ya siapa lagi? Ini nggak mungkin kamu yang beli, Mas. Itu pasti dari Tristan. Makasih ya, Mas. Kalau gitu, aku mau minum sekarang, ya. Ini udah, ya. Enaknya kalau lagi dingin katanya. Oh ya, udah. Aku siapin dulu. Ada apa lagi sih, Karim? Kamu tahu nggak? Aku diinterogasi di kantor, gara-gara kamu menghilang. Mas, aku karena bilang, aku akan selesaikan semua masalah aku sendiri dengan bapak tua itu. Ya, kamu menikah siri sama dia. Itu ceritanya. Kenapa, Mas? Kamu cemburu, ya? Karim, Mbak Hana. Mbak, aku... Aku bolehkan nginep di sini lagi? Karena cuma ini tempat yang aman buat aku tinggalin sampai masalah aku benar-benar kelar sama bapak tua itu. Boleh, Mbak Hana? Terserah, Bunda. Aku ke kamar dulu, ya. Makasih, Mbak Hana. Makasih banget. Eh, Kak... Kak Rena tuh belum jawab. Kak... Ya, Allah. Ampunilah dosa-dosa yang sengaja atau tidak sengaja hamba lakukan. Sesungguhnya engkau memberi hamba penyakit dan hamba yakin bahwa sesungguhnya sakit ini adalah cara engkau untuk menghapus dosa-dosa hamba. Allahumma rahmataka arjufa la takihu ila nafsi iharafaya ainin wa asli li sya'ni kuliahu la ilaha illa anta. Ya Allah, hamba mengharapkan rahmatmu. Maka janganlah engkau sengsarakan diri hamba sekalipun sekejap mata dan jadikanlah urusan hamba semua baik bagi diri hamba. Tiada Tuhan kecuali engkau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mumpung bahana lagi sholat, ini kesempatan aku buat deketi Mas Prang. Mas Prang, Mas Prang. Pesona kamu Mas gak akan pernah hilang dari ingatan aku. Semakin engkau menjauh, semakin aku ingin memilikimu melebihi dari sebelumnya. Karin. Hah? Salah perhitungan gue. Kok Mbah Ana udah selesai sholatnya sih? Karin, kamu ngapain ada di sini? Hah? Kamu ternyata masih mencari peluang untuk deket-deket sama Mas Prang. Mas Prang lucu ya kalau lagi tidur. Aku seneng deh ngeliatin dia kalau lagi tidur. Emangnya kenapa, Mbak? Tapi kamu gak usah khawatir kok. Aku masuk ke kamar ini cuma tadi denger suara Mas Prang kayak kesakitan gitu. Dan aku khawatir takut Mas Prang kenapa-napa. Jadi aku kesini pengen lihat dan memastikan kalau Mas Prang tidak kenapa-napa. dan sepertinya dia gak kenapa-napa. Ya, Alhamdulillah. Karena dia baik-baik aja. Jadi kalau begitu silahkan kamu boleh keluar. Karena sekarang dia akan ditemarin sama istrinya. Istrinya. Ya. Aku juga cuma pengen belajar jadi istri yang baik. Mungkin kalau setelah aku belajar jadi istri yang baik mungkin aku lebih baik jadi istrinya Mas Prang ketimbang kamu, Mbak. Kayaknya kamu harus belajar lebih banyak lagi. Karena buktinya saya yang ada di sini dan kamu yang harus keluar. Tapi waktu akan menjawab, Mbak. Sebentar lagi mungkin Mbak udah tidak ada di dunia ini lagi. Dan aku yang akan mendampingi Mas Prang sampai akhir nanti. Terima kasih, Karin. Kalau begitu sekarang biar Mas Prang bisa tidur dengan istri sahnya. Puas-puasin ya. Karena waktu kamu sebentar lagi. Terima kasih. Mas Prang udah di depan mata masih sulit juga buat aku dapetin. Bahana tuh bener-bener gak tau diri banget ya. Udah mau mati aja masih gak mau nyerahin Mas Prang buat aku. Astagfirullahaladzim. Menurutim. Menurutim. Terima kasih. Terima kasih. Mata-mata karena mbak masih menganggap kakak kamu, Sofie, sebagai sahabat mbak. Mbak cemburu ya sama aku. Karena aku jauh lebih baik daripada mbak untuk mas Pram. Karin, mungkin dulu mbak cemburu sama kamu. Mungkin. Tapi sekarang justru mbak kasihan sama kamu. Kasian karena kamu cuma seorang wanita yang mencari perhatian sama laki-laki yang sudah jelas-jelas mengeligi seorang istri. Kalau kamu masih mau macem-macem, mbak gak akan mikir dua kali untuk mengusir kamu dari rumah ini. Benar-benar keterlaluan bahana mengusir aku dari rumah ini. Oke mbak, kita mulai permainan kita. Oke mbak, untuk beberapa saat nanti aku akan keluar dari rumah ini. Tapi gak akan lama, mbak. Karena aku akan kembali lagi ke rumah ini setelah kamu udah gak ada. Aku akan menjadi istrinya mas Pram dengan anak aku, Rosy. Beserta calon anak aku dengan mas Pram. Gimana, Mbak? Karin, kamu jangan terlalu yakin dan jangan mendahulukan takdir. Kasian. Kalau semua itu tidak terjadi yang ada kamu tambah kecewa. Enggak terjadi. Aku gak semua punya anak sama mas Pram. Kalau mbak Hana ingin cepat aku angkat kaki aku dari rumah mbak Hana ini, mbak Hana harus cari uang buat gantiin uangnya pabrata. Kamu tenang aja Karin. Mbak pasti akan mencari uang itu kalau perlu. Mbak sendiri akan ketemu dengan pabrata. Bagus. Niat mbak sangat bagus mbak. Oh ya, aku ingatin sama mbak. Mbak lebih ekstra hati-hati jaga suami mbak. Karena suami mbak bisa aja sewaktu-waktu mungkin cepat atau lambat Akan kembali lagi sama Hello Kitty. Hello Kitty is back. Ah. vagus, vagus. Jadi gimana dok, gimana perkembangannya? Ini sel-sel kankernya sudah mulai mengecil, dibanding dengan foto yang sebelumnya. Mengecil? Mengecil dok, apa ini bermakna sel-sel kanker dalam rahimnya istri saya itu mengecil. Benar sekali Pak Abram, ini perkembangan yang baik untuk melanjutkan treatment yang selanjutnya. Alhamdulillah, 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 Dok, apa ini berarti saya bisa sembuh total dok? Insya Allah Bu Hana, tapi ada syaratnya, jaga pola makan yang sehat dan di samping terapi medis dan obat-obatan untuk mempercepat proses pembunuhan sel kankernya. Subhanallah, aku bisa sembuh Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah Bunda. Kayaknya keinginan Bunda untuk sembuh tanpa harus operasi, sudah terwujud kan Bunda? Alhamdulillah, ini benar-benar berita yang sangat baik setelah semua ujian yang kita hadapin. Mungkin karena doa-doa kita juga mas. Iya. Doa setiap malam yang kita panjatkan kepada Allah. Iya, dan tahajud kita. Tahajud kita yang setiap malam kita lakukan. Alhamdulillah, ini Allah. Allah telah menunjukkan kuasanya. Alhamdulillah. Mas, apa-apa ini juga karena, karena jus mengkudu yang Tristan, no. Jus mengkudu yang kamu beliin buat aku. Memang ada manfaatnya, mungkin, mungkin dari jus itu juga, iya kan? Kok Hana ngomong gitu? Apa sebenarnya Hana tahu kalau jus mengkudu itu bukannya dari aku, tapi dari Tristan? Mas, makasih ya, karena jus mengkudu dari kamu, akhirnya aku bisa sembuh. Mas rasa, kalau Bunda juga nggak minum jus mengkudu itu, Bunda tetap sembuh. Karena ini mukjizatnya diomong. Mas ingat waktu di pesantren dulu, Ustaz Jufri pernah ngomong, kalau tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau tidak ada obatnya. Dan Allah maha penyembuh. Ya, jadi, ini kuasa Tuhan. Masya Allah. Alhamdulillah, Mas. Sekarang kamu bisa mengingat semua ayat-ayat dari waktu kamu di pesantren itu. Nggak semua, Bunda, tapi ya sedikit-sedikit bisa, insya Allah. Mungkin ini semua adalah hikmah dari... Dari... Musibah? Musibah. Musibah yang telah kita lakukan. Ya. Insya Allah. Ya, tapi mungkin ini juga karena doa-doa kita di malam hari, Saat kita tahajud, ternyata waktu kita menempelkan jidat kita di bumi itu dan berbisik kepada bumi, justru yang menjawab yang ada di atas langit. Karena kimoterapinya juga berhasil? Yes. Jadi, semua obat-obatan yang kita udah makan, obat herbal, amat. Kalau dulu, papa aku yang bayarin zakat fitrah. Kalau sekarang, nggak lagi. Ya, di sekolah kan juga sama. Kan? Dikasih ke orang-orang miskin. Oh, iya. Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Oke, udah aku pulang ya. Iya. Da-dah. Da-dah. Apa-apa? Hei, kamu udah pulang ya? Yuk ikut papa yuk. Nggak mau. Dante nggak mau ikut papa. Bukan. Sudah. Papa yang jemput makanya. Nggak mau. Lepasin Dante. Dante nggak mau ikut papa. Nggak mau. Dante nggak mau. Dante nggak mau. Dante nggak mau ikut papa. 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 Nggak mungkin. Biasanya dia kalau mau kemana-mana, dia pulang dulu terus pamit dulu ke aku. Halo. Assalamualaikum Bang Jali. Abang tadi sekalian jemput Dante nggak abangnya ke sekolah? Apa? Dante nggak ada di sekolah. Berarti Dante nggak main ke rumah Nadia dan Anto? Ya udah ya. Makasih ya. Makasih ya Bang Jali. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. Bu, saya orang tua Dante. Iya bu, saya cuma mau nanya aja. Anak saya Dante masih ada di sekolah? Apa? Sekolah udah sepi. Udah pulang semua jadi ya bu ya. Makasih ya bu atas informasinya. Iya, makasih ya bu. Assalamualaikum. Ya Allah. Anak aku kemana ya? Itu ada di mana, Pak? Diam. Ya Allah. Mudah-mudahan Dante ada di rumah. Halo, Assalamualaikum Bang Rudol. Waalaikumsalam. Bang, ada apa Bang? Abang cuma mau bilang sama kamu. Kok Dante lagi sama Abang sekarang? Alhamdulillah ya Allah. Jadi Dante ada sama Abang? Terus sekarang Dante ada di mana Bang? Kok Abang nggak ajak Dante pulang? Tadi Abang jemput Dante ke sekolahan. Iya, tapi kenapa Dantenya nggak diajak pulang Bang? Dante nggak akan pulang, Nisa. Jadi kalau kamu beresin perceraian kita, beresin aja. Tapi Dante nggak akan pernah pulang ke kamu. Bang. Bang, tolong jangan libatin Dante ya. Dalam masalah kita, aku nggak suka Bang. Pokoknya sekarang juga aku mau jemput Dante. Dante di mana? Astagfirullah. Bang! Astagfirullah. Bapak bikin Mama nangis. Dante pencet sama Bapak. Jangan ngomong gitu dong seorang Bapak, sayang. Bapak kan melakukan ini semua buat kita. Kamu kan nggak pengen melihat Bapak Mama cerai. Dante nggak mau punya Bapak. Dante nggak mau punya Bapak. Dante mau sama Mapa. Sampai kapanpun Bapak akan menjadi Bapak Dante. Dah consistency kerti nggak. Daung mostly. Bapak Mika. Bapak Mika. Bapaku Mika Mika. Bapak Mama. Bapak Mika. Bapak Mika Bapak Mika Mika. Bapak Mika 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 Mika. Bapak Mika yang pernah velocidade. Sejenis Tidak Harusil. Tidak Tidak Hamени. akan tinggalkan de sekalaman ini. Eh, lama-lama bosan juga seharian cuma kayak gini-gini aja. Gak jelas gak tau mau ngapain. Bete. Apaan sih nyebelin banget deh? Ngapain Mbak Brata masih neror-neror aku terus? Silahkan aja Mbak Brata. Terus aja kamu neror aku. Jangan harap aku bakal menjawab telepon kamu. Karim gak mau ngangkat telepon saya. Ini tavan pasnya buat aku. Aku jamin. Halo? Ternyata kamu punya nyali juga untuk mengangkat telepon saya, Karim. Oke. Mau bapak apa? Karim. Saya minta sekarang juga kamu temuin saya. Buat apa saya temuin bapak? Hah? Itu terserah kamu, Karim. Yang jelas. Sekarang ini saya ada di depan rumah Hana. Kalau kamu gak mau temen saya, dalam hitungan itu. Anak gue saya akan mengobrak abrik rumah Hana. Seperti kamu lagi. Oke. Ternyata laki-laki tua itu beneran udah stand by di sini. Ayo kita jalan. Lalo, ini mau kemana? Baik, bos. Karim. Kamu harus menikah sama saya. Karena kamu sudah menyelewengkan uang saya. Selewengkan maksud bapak apaan? Ini laporan investasi bapak. Bapak bisa cek dulu. Saya mau menyelewengkan uang bapak. Tapi bapak dapat membulanku untung. Bapak boleh cek di bagian laporan keuangan bapak. Bapak, kalo bapak merasa dirugikan, bapak boleh tuntut saya secara hukum, pak. Tapi ternyata, bapak untungkan, pak. Dan malahan, saya bisa tuntut bapak balik. Karena bapak memaksa saya untuk menikah siri dengan bapak karena terpaksa. Kurang hancar. Ternyata benar juga omongan perempuan ini. Malahan aset investasi bisa melonjak naik. Tapi, masa aku gagal dapetinnya cewek? Gimana, Pak Prata? Ada lagi yang mau dikomplein? Saya rasa bapak cukup puas. Dan, saya sangat berterima kasih dengan Pak Tristan yang sudah membantu saya. Kalo begitu, saya minta bapak dengan secara hormat. Tolong berhentikan saya sekarang juga. Supri, tolong sampai sini. Baik, bos. Beruntung aja aku bisa lolos dari bapak tua itu. Gak kebayang deh aku, kalo aku harus jadi istri sirinya dia. Gerib banget deh. Makasih banget, Tristan. Kamu sudah membantu aku. Siang, Karin. Selamat siang, Pak Tristan. Saya mau mengucapkan terima kasih yang banyak sama Pak Tristan karena mau membantu saya pergi jauh-jauh dari bapak tua itu. Karena Pak Tristan memilih momen yang tepat untuk mentransfer investasi ke tabungannya Pak Prata. Dan saya gak salah memilih untuk sekutu potensial seperti Pak Tristan. Terima kasih sekali ya, Pak Tristan. Saya justru ingin berterima kasih sama kamu, Karin. Karena bantuan kamu, saya bisa mewujudkan impian saya. So, kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi setelah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karin. Kamu tadi terima telpon dari siapa? Kamu keluar sama siapa tadi? Aku gak punya pilihan lain. Pilihanku cuma dua. nikah siri dengan Pak Prata atau aku masuk penjara. Astaga, penjara maksud kamu? Dan aku memilih untuk nikah siri dengan Pak Prata yang gak aku cintai. tapi aku melakukan ini semua. Karena aku sayangin cinta sama Mas Pram bukan buat kamu, Pak. Aku gak rela Mas Pram harus stres atau pusing setiap hari gara-gara masalahnya tidak kelar tiap hari gara-gara penyakit kamu. Aku lakuin buat Mas Pram. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kalau sampai Karin di pejara, jangan-jangan Mas Pram juga bisa ikut ke Seren. Sof, aku minta tolong bantuan kamu ya, Sof. Bantuan apa? Bang Rudolf. Bang Rudolf nyulik dante. Oke, Sof. Rudolf nyulik dante. Miss, maaf ya. Tapi aku gak ngerti nih maksud kamu. Rudolf kan papanya dante. Papa nyulik anaknya sendiri. Itu gimana ya? Aku agak bingung deh. Sof, Bang Rudolf bakal ngelakuin segala cara. Asalkan kemauannya dia terpenuhi, Sof. Sekarang itu, Dante lagi sama Bang Rudolf. Dan tadi dia nelpon aku. Dia bilang kalau misalnya dante mau dibalikin lagi ke aku, aku harus ngebatalin perceraian aku sama Bang Rudolf, Sof. Sof, aku mohon kamu tolongin aku ya, Sof. Kasian, kasihan dante, Sof. Dia gak seharusnya jadi alat. Dan terlibat sama permasalahan mama papanya gini, Sof. Aku minta tolong kamu ya. Iya, iya. Ya udah. Aku coba, aku usahain ngomong sama Rudolf ya. Oke? Makasih ya, Sof ya. Iya. Kamu emang baik banget, Sof. Makasih, Sof. Danis, tenang dulu ya. Aduh. Sof, jangan bilang nih Anissa udah cerita segalanya ke kamu deh. Iya, dia udah cerita semuanya. Terus ngapain kamu datang ke sini? Mau ngebelan Anissa juga? Aku bukannya mau ngebelain Anissa. Tapi aku di pihak yang benar di sini. Seharusnya kamu introspeksi diri dong. Dan kamu jangan bawa-bawa dante supaya gak diceraiin sama Anissa. Kasian, Anissa. Sof, ini permasalahan lama di rumah tangga aku sama Anissa. Aku... Aku bingung deh. Kenapa Anissa itu bisa tiba-tiba minta cerai sama aku sih? Ini pasti kepengaruh gara-gara Vina deh. Aku yakin nih. Aku tuh gak mungkin cerai sama Anissa, tau gak? Gak ada yang mempengaruhi Anissa di sini. Ini keputusan murni dari Anissa. Dan kamu jangan berperasangka buruk ke Vina. Sekarang mana tahan sih Anissa digituin sama kamu? Pokoknya sampai kapanpun aku gak mungkin cerai dari Anissa. Titik dan kalian gak usah ikut campur. Sekarang... Mana dante, di mana? Ih, kerasa malam tahan sini orang. Abie, bagaimana? Sudah ada kabar soal Dian? Nah itu dia bun. Lo malah ada kabar apa-apa. Abie juga bingung bun. Abie, sebaiknya kita itu lapor polisi, Abie. Karena bunda takut sampai terjadi apa-apa sama Dian. Ya sudah. Kalau gitu, besok Abie lapor polisi. Ya. Aku gak akan pernah bisa memaafkan diri aku sendiri. Kalau sampai ada sesuatu terjadi sama Dian. Ya Allah. Hamba mohon. Lindungilah Dian dan bayi dalam kandungannya. Sini mas, aku bantuin. Oh, iya. Eh, mana? Hehehe. Oke. Ya. Oke, disini. Bunda? Bunda segeran hari ini. Gimana rasanya? Alhamdulillah, aku merasa, aku merasa jauh lebih segar. Ya, aku lebih, lebih merasa semangat dan aku percaya bahwa insya Allah sebentar lagi aku akan senang dari semua penyakit aku, mas. Mudah-mudahan. Aku yakin Bunda bisa semangat. Aku suka lihat Bunda. Bisa senyum, bisa senang. Ya. Ya, aku percaya. Ini bukan karena usaha kita, tapi Allah mendengarkan semua doa kita saat kita sedang bersujud. Iya Bunda, mas juga sangat bersyukur karena Allah yang maha pengasih dan penyayang mau mendengar setiap doa kita dan perlahan mau mengangkat penyakit Bunda. Mudah-mudahan setelah ini gak akan ada apapun yang akan merusak kebahagiaan kita. Amin. Amin, mas. Siapa itu? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa kita bantu. Maaf, kami datang ke sini untuk menjemput Bapak atas kasus investasi Bapak Subrata yang masuk ke rekening Bapak. Kami menduga, Bapak selaku marketing VIP Bank Bapak untuk Bapak Subrata melakukan hal ini untuk mencuci uang Pak Subrata. Saat ini, Pak Subrata sudah kami tahan atas tindakan korupsi yang merugikan negara. Kami telah mengetahui, selama ini Pak Subrata telah melakukan penunggakan pajak semua perusahaannya dan menyuap pegawai kantor perpajakan. Pak Subrata juga telah melakukan tindakan kriminal dan menutupi penghasilan aslinya selama ini. Dengan memasukkan ke bank-bank dalam bentuk investasi tanpa menyerahkan dokumen ke pihak pemerintah. Pak, saya rasa ini ada salah faham, Pak. Saya sama sekali tidak terlibat dalam apapun dengan Pak Subrata. Mau itu uang investasi masuk ke rekening saya atau tidak. Saya hanya menerima uang yang saya kirakan komisi dari rekanan kerja saya. Maaf, Bapak boleh jelaskan nanti di kantor kami. Sekarang silakan ikut kami. Tapi Pak, sebentar, tolong jangan tahan suami saya. Saya yakin kalau suami saya tidak mungkin melakukan kejahatan apapun, saya yakin. Ini pasti salah paham, Pak. Ibu, tolong jangan halangi penjemputan suami ibu. Karena suami ibu masih berstatus tersangka. Harap tenang dulu. Silakan, Pak. Ikut kami. Iya, Pak. Yang sabar, Yang sabar. Yang sabar, Yang sabar. Bunda sabarnya. Yang sabar. Yang sabar, Pak. Yang sabar. Mas Bram. Ya Allah. Kenapa Mas Bram sampai bisa terseret kasus Karin dan Pak Brata ini? Hamba mohon, lindungilah keluarga hamba, Ya Allah. Tunjukkanlah yang salah, yang salah. Dan yang benar, yang benar, Ya Allah. Ayah. Rosi, Rosi, Rosi. Rosi, Rosi. Ayah. Ayah, Kenapa dia bawa sama Bapak Polisi? Emangnya Ayah salah apa? Sayang. Sabar ya, Nah. Kamu sabar ya, Sayang. Ayah gak salah apa-apa. Ayah di fitnah. Ya. Sekarang Ayah harus ikut Bapak Polisi ini. Kamu yang baik, Ya. Kamu jagain Bunda, Ya. Ya. Jadi anak yang baik, Ya. Yang baik, Ya. Yang baik, Ya. Ya, Sayang, Ya. Ay, baik-baik, 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 baik-baik. Sabar, ya, tak. Semuanya akan baik-baik aja, sayang. Kita doain ayah, ya. Ya, sayang. Tunggu, tunggu. Bapak, Anda saudari Helena Karin, kan? Nama saya bukan Helena Karin. Tolong lepaskan saya, Bapak. Tidak boleh pegang saya kayak begini, Pak. Lepaskan saya. Kami datang ke sini menjemput Anda untuk kasus dana investasi Bapak Subrata. Jadi tolong Anda ikut kami ke kantor polisi sekarang juga. Untuk menjelaskan lebih lanjut. Ayo ikut kami. Enggak, enggak, enggak. Saya enggak salah, lepaskan saya. Bapak boleh tanya sama Pak Brata. Kalau saya enggak salah pas ini, maka Bela saya lepaskan saya, Pak. Bela? Justru Bapak Subrata telah kami tangkap terlebih dahulu. Nanti jelaskan saja di kantor. Ayo ikut kami. Lepaskan saya, lepaskan, Pak. Gak, Sofi. Gak, kamu diam aja. Tika tolongin Karin. Karin gak mau ditangkap. Lepaskan. Lepaskan saya, Sofi. Gak, Sofi. Gak, Sofi. Ayo ikut. Ayo ikut. Ayo ikut. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, panjarkan cahaya di hidupku. Tuhan ku percaya engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanmu. Terima kasih telah menonton. 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 terima 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 menonton.